Tentu saja kaisar dalam kegelapan mengenali Du Yi, bagaimanapun, para pencuri menggunakan wajah Du Yi untuk menghancurkan tiga senjata kerajaan Wan An, sehingga pikiran spiritual mereka hanya bertahan sebentar dan kemudian menjauh, karena dalam pandangan mereka, Du Yi juga menjadi korban, tidak perlu terlalu diperhatikan. Pada saat ini, sekelompok penjaga datang tidak jauh dari sana, semuanya adalah murid alam Yuan Shen. Du Yi adalah kamu, beraninya kamu datang ke sini. Ketika murid-murid ini melihat Du Yi, wajah mereka langsung menjadi dingin. Meskipun pencurian ikan sisik naga tidak berhubungan langsung dengan Du Yi, dan pejabat senior di atas tingkat raja juga percaya bahwa Du Yi adalah korbannya, para murid ini tidak berpikir demikian dan merasa bahwa Du Yi adalah kaki tangannya, jadi mereka melakukannya, jangan menatap Du Yi dengan baik. Mengapa saya tidak berani datang ke sini? Lu Chen memutar matanya dan berkata dengan percaya diri, jangan lihat saya, saya juga korban. Setelah mendengar kata-kata percaya diri tersebut, sekelompok orang mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Lu Chen pergi dari sini dan pergi ke lapangan Sian He. Ada banyak murid di lapangan Sian He, dan delapan kelinci pemerah pipi melompat hidup-hidup di rumput di sebelahnya. Sepertinya tidak ada perubahan di sini, tetapi ketika Lu Chen mendekat, ada samar-samar pemikiran spiritual Kaisar datang darinya. Pindai tubuh dan rasakan alamnya. Tampaknya pencurian ikan sisik naga membuat Yun Seng waspada terhadap kelinci merah miliknya, terakhir kali hanya raja yang diam-diam menjaganya, namun kini digantikan oleh Kaisar. Lu Chen berjalan mendekat dan menyentuh kepala Rujrabit. Pria dalam kegelapan tidak keluar, tapi pikirannya terkunci padanya, seolah dia akan langsung muncul jika dia melakukan gerakan apapun. Lu Chen melepaskan kelinci merah dan berbalik. Itu hanya ujian, dan pertahanannya jauh lebih ketat dari yang dia kira. Belum lagi ada seorang Kaisar yang diam-diam, bahkan jika raja menguncinya, dia tidak akan bisa untuk melarikan diri. Lu Chen kembali ke Shen Feng, menyiapkan dua panci besar, menyembeli sisa ikan, dan memotong ikan menjadi irisan besar dan kecil. Kelihatannya sangat artistik. Ketika dia hendak memasak, Liu Qing Cheng kembali. Datang ke sisi Lu Chen. Liu Qing Cheng bertanya kakak senior, apakah kamu keluar dari pengasingan? Lu Chen mengangguk dan berkata, ya, keluarlah dan makanlah. Setelah jeda, dia menambahkan aku memintamu untuk makan malam besar terakhir kali, jadi datanglah dan makan bersama. Bagus, Liu Qing Cheng tidak menolak dan duduk di depan Lu Chen. Liu Qing Cheng memandangi daging ikan yang jernih dan merasa sedikit familiar. Dia melihat ke kepala ikan itu lagi, dan itu terlihat lebih familiar. Kemudian dia melihat sekilas sisik ikan di sebelahnya, dan dia benar-benar yakin. Mata Liu Qing Cheng melebar, bibir merahnya sedikit terbuka senior, kakak, ini ikan sisik naga. Ya Lu Chen mengangguk dengan tenang, tanpa menyembunyikan apapun. Setelah mendapat jawaban positif, otak Liu Qing Cheng menjadi gila. Dia sebelumnya berdiskusi dengan beberapa temannya pencuri mana yang mencuri ikan sisik naga. Ketika dia kembali ke Shen Feng, dia menemukan bahwa kakak laki-lakinya sedang memproses ikan sisik naga di sini dan bersiap untuk mengirisnya menjadi beberapa irisan. Ada kecurigaan yang sangat besar di benak saya. Orang yang mencuri dua ikan bersisik naga itu tidak mungkin kakak laki-lakinya, kan? Dunia luar berspekulasi bahwa dia setidaknya adalah pencuri tingkat raja. Faktanya, pencuri itu adalah kakak laki-laki dengan tingkat luar biasa. Alasan mengapa kasus yang belum terselesaikan belum terselesaikan terutama karena mereka telah mengunci tersangka, ketika Anda mencapai level raja, Anda mengabaikan mereka yang berada di level lebih rendah. Lu Chen mengabaikan spekulasi Liu Qing Cheng. Bahkan jika dia menebaknya, itu bukan masalah besar. Dia memasak ikan dalam sup merah dengan tertib. Saudaraku, ternyata kamu mencuri ikan sisik naga. Seluruh tubuh Liu Qing Cheng berantakan tertiup angin. Liu Qing Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya saudaraku, mengapa kamu melakukan ini? Lu Chen tidak berkata apa-apa, hanya mengambil sepotong daging ikan dan menaruhnya di bibir merah Liu Qing Cheng. Sepotong daging ikan tiba-tiba muncul di mulut Liu Qing Cheng, daging ikannya sangat empuk dan rasanya menyegarkan, Liu Qing Cheng menyesap beberapa kali lalu menelannya. Apakah baunya enak? Lu Chen tersenyum. Harum. Wajah Liu Qing Cheng memerah. Tentu saja alasannya bukan karena pedas, tapi karena Lu Chen membawa makanan itu langsung ke mulutnya. Ini adalah pertama kalinya dia disuapi makanan secara intim oleh lawan jenis. Dia merasa wajahnya panas dan hatinya berdetak kencang. Lu Chen berkata ikan sisik naga adalah salah satu dari delapan harta karun. Jarang ditemukan. Karena ada ikan sisik naga di tanah suci Yao Chi, bagaimana mungkin kita tidak bisa mendapatkan dua untuk dimakan? Liu Qing Cheng terdiam namun juga yakin. Kakak senior ini sangat kuat, dia bahkan bisa mencuri ikan sisik naga tepat di bawah hidung Sian Seng dan membuat mereka bermain-main. Namun, daging ikan sisik naga benar-benar harum, lebih nikmat dari ikan spiritual manapun yang pernah dia makan, dan layak menjadi salah satu dari delapan makanan lesat. Selanjutnya, Liu Qing Cheng kehilangan kesabarannya dan duduk di sebelah Lu Chen untuk makan, memasukkan potongan demi potongan ikan ke dalam mulutnya, segera wajah kecilnya memerah karena makan, dan dia terlihat sangat manis. Lesat, Liu Qing Cheng berkata dengan penuh semangat. Lu Chen berkata jika rasanya enak, makanlah lebih banyak. Tidak akan mudah untuk memulainya di masa depan. Ketika Liu Qing Cheng mendengar ini, dia tidak bisa berkata-kata. Kakak laki-lakinya telah mencuri dua di antaranya, tetapi dia masih ingin melakukannya. Benar-benar gila, sekarang dia sudah makan ikan, dia bersekongkol dengan kakak laki-lakinya. Untuk jangka waktu berikutnya, kedua kakak beradik itu makan dengan tenang selama hampir dua jam. Sebagian besar dari 60 atau 70 kilogram daging ikan telah habis. Hari ini, Liu Cheng tidak keluar untuk mencampurkannya, dan masih ada sekitar 10 atau tersisa 20 kilogram daging ikan. Kuah kepala ikan yang direbus selama dua jam ini sudah mengeluarkan sarinya, rasa umami masih terasa di udara, meski perut kenyang namun tetap membuat orang ingin menyantapnya. Sup ini juga sangat enak, cobalah. Lu Chen menyajikan semangkuk sup untuk Liu Qing Cheng. Liu Qing Cheng mengulurkan tangan gioknya untuk mengambilnya, menyesapnya, matanya berbinar, dan dia memuji saudaraku, sup ini enak. Saya tidak menyadari bahwa kamu adalah koki yang hebat, kakak senior. Terima kasih. Lu Chen tersenyum dengan tenang. Kedua kualinya telah bersamanya selama tiga tahun. Selama tiga tahun ini, dia tidak memasak apapun, termasuk benda-benda yang terbang di langit, berlari di tanah, dan berenang di air. Adapun monster yang dia makan, jumlahnya tak terhitung jumlahnya, monster mengembangkan keterampilan memasak yang baik. Ngomong-ngomong, kakak, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, Liu Qing Cheng sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata. Ches Lu mengambil sepotong ikan dan memasukkannya ke dalam mulutnya dan bertanya, ada apa? Katakan padaku. Liu Qing Cheng berkata, saya berbicara tentang Anda dengan beberapa teman hari ini, dan salah satu dari mereka mengetahui bahwa saya memiliki kakak laki-laki yang ingin bersaing dengan Anda. Namanya Zhou Yang, murid sejati Sian Seng yang ke-38. Sekarang dia telah menyempurnakan alam Transcendent. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan pemahaman yang luar biasa. Di antara semua alam Transcendent di Tanah Suci, kekuatannya menempati urutan pertama. Dia memiliki berperang melawan mendiang alam Yuan Shen. Ketika seorang pejuang di alam Yuan Shen tidak menggunakan kekuatan mentalnya, dia bisa mengalahkan alam Yuan Shen. Zhou Yang juga merupakan murid sejati favorit Sian Seng. Awalnya, Lu Chen tidak tertarik dengan tantangan apapun. Dia sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk memperhatikan berbagai tantangan seperti itu. Namun kata-kata terakhir Liu Qing Cheng membuatnya duduk tegak dan menatap Liu Qing Cheng dan bertanya. Berkata apakah kamu yakin dia adalah murid favorit Sian Seng? Ia Liu Qing Cheng mengangguk. Mata Lu Chen bersinar dengan cahaya hijau. Sebuah rencana segera terlintas dalam pikiran. Saya teringat pepatah lama, harus ada jalan sebelum mobil mencapai gunung, dan ada desa lain dengan pohon willow gelap dan bunga cerah. Lu Chen tidak terburu-buru dan bertanya sambil tersenyum adik perempuan, mengapa orang bernama Zhou Yang ini ingin menantangku? Mata Liu Qing Cheng panik, dan dia berkata dengan santai Zhou Yang sangat bangga dan berpikir bahwa dia menduduki peringkat pertama di alam luar biasa. Saya mengatakan kepadanya bahwa kakak laki-laki saya mengalahkan para jenius seperti Li Hei, Long Chen, dan Xi Ming di kota suci. Dia memperkirakan aku tertarik dan ingin bertarung denganmu. Ya, Liu Chen berkata sambil setengah tersenyum, bukankah orang ini menyebut Zhou Yang sebagai pelamarmu? Bukankah Liu Chen seorang elem, dan dia mengetahui sebab dan akibat dalam sekejap. Sebagai adik perempuan, saya harus memiliki prestise yang tinggi di Tanah Suci Yao Chi dan dianggap sebagai sosok setingkat Dewi. Sejak terakhir kali dia meminta Liu Qing Cheng menuangkan anggur di kota suci, sekelompok orang sangat marah bersamanya dan menimbulkan kemarahan publik, terlihat bahwa Liu Qing Cheng betapa tingginya status yang dimilikinya di benak generasi muda. Hal yang sama juga terjadi di Tanah Suci, mungkin banyak peminatnya. Jika wanita yang dicintainya membicarakan pria lain pasti akan membuat pelamarnya cemburu, duel pertarungan adalah salah satu cara pria di dunia ini untuk membuktikan keunggulannya setelah cemburu. Liu Qing Cheng tersenyum canggung ketika pikirannya terungkap. Faktanya, hal-hal serupa dengan apa yang dipikirkan kakak laki-lakinya. Dia berdiskusi dengan teman-temannya hari ini dan berbicara singkat tentang kakak laki-lakinya. Mungkin dia berbicara terlalu banyak, jadi Zhou Yang berkata bahwa dia ingin menantang kakak laki-lakinya untuk melihat caranya, kuat dia. Zhou Yang mengaguminya, dan dia mengetahuinya, meskipun dia tidak menyukai Zhou Yang, dia harus mengakui bahwa Zhou Yang sangat kuat, dan dia adalah Transcendent terkuat di Tanah Suci Yaoci. Liu Qing Cheng tersenyum canggung kakak senior, kamu sebenarnya bisa mengabaikan tantangan Zhou Yang. Lu Chen mengerutkan kening dan berkata adik perempuan, apakah kamu meremehkan kakak laki-lakimu? Ketika kakak laki-lakimu dan aku bepergian melintasi King Yu, bukankah kita melawan banyak monster? Kakak laki-lakimu dan lawanku semuanya ada di Yuan Shen, saya bahkan tidak memperhatikan bocah nakal di alam luar biasa. Liu Qing Cheng menundukkan kepalanya dan memelintir pakaiannya, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Zhou Yang yang kamu bicarakan benar-benar, murid favorit Sian Seng Lu Chen bertanya dengan cemas. Ya, Liu Qing Cheng mengangguk dan berkata agar Zhou Yang menjadi makhluk luar biasa, Sian Seng langsung menghabisi ikan sisik naga dan memberikan sebagian besarnya kepada Zhou Yang sebagai tambahan, hanya agar Zhou Yang berhasil menjadi makhluk luar biasa. Pada awalnya, garis keturunan puncak dewa kita hanya menerima 10 kg daging ikan skala naga. Liu Qing Cheng bergumam senior Sian Seng sangat pelit, tetapi demi Zhou Yang, dia bersedia menghabisi ikan skala naga, yang mana sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Zhou Yang adalah orang yang paling berkuasa di Sian Seng. Seorang murid yang dimanjakan. Terakhir kali, senior Chen Yu mengejek Sian Seng karena pelit. Sekarang adik perempuan Liu Qing Cheng juga mengatakan bahwa Sian Seng pelit. Lu Chen tidak bisa berkata-kata. Tampaknya Sian Seng terkenal pelit di tanah suci Yao Chi. Semua orang mengetahuinya. Tidak heran ikan skala naga dicuri, telah menahan masalah ini. Sudah setengah bulan dan kami masih menyelidikinya. Sayangnya, tidak peduli seberapa banyak mereka menyelidikinya, mereka tidak dapat mencurigainya. Itu bagus, manjakan saja muridnya, gumam Lu Chen pada dirinya sendiri. Kemudian, Lu Chen mengambil sisa daging ikan di sebelahnya, berjalan ke istana, membuka formasi, dan memberikannya kepada Du Yi yang dikurung di dalam formasi. Liu Qing Cheng juga berjalan di belakang Lu Chen. Liu Qing Cheng tercengang. Mengapa Du Yi masih terkunci dalam formasi? Bukankah dia harus dibebaskan oleh kakak laki-lakinya? Dia pernah muncul di Danau Jinling sebelumnya, dan dia telah melihatnya. Salah. Liu Qing Cheng tiba-tiba menemukan bahwa rambut Du Yi sangat panjang. Sepertinya Du Yi yang dia lihat sebelumnya memiliki rambut yang sangat pendek. Mungkin kakak laki-lakinya yang menyamar. Pantas saja dia selalu merasakan sesuatu yang aneh saat melihat Du Yi di Danau Jinling. Ketika Du Yi melihat Lu Chen masuk dengan membawa makanan dan melihat ikan sisik naga di dalam panci, matanya langsung berbinar. Mungkin dia menyadari bahwa dia adalah seorang tahanan. Dia mengeluarkan suara dingin, memiringkan kepalanya, dan menunjukkan ekspresi menghina, sikap tapi matanya mengintip dari waktu ke waktu. Lihat berapa banyak yang tersisa. Sejak terakhir kali dia mencicipi ikan sisik naga, Du Yi tidak bisa melupakan rasanya. Terlebih lagi, ikan sisik naga sangat berharga baginya, dan terlalu bergizi. Setelah makan beberapa kilogram, dia sudah hampir menerobos ke alam Yuan Shen. Diperkirakan dia akan mampu menerobos ke alam Yuan Shen dalam waktu singkat. Hei, masih banyak yang tersisa, setidaknya 20 kilogram. Saat Du Yi melihat sisa ikan di piring, cahaya di matanya menjadi semakin terang. Lebih mudah bagimu, Lu Chen berkata dengan tenang, meletakkan ikan sisik naga, dan berkata ingatlah untuk mencuci panci sampai bersih. Adik perempuan, ayo keluar, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu, Lu Chen berkata kepada Liu Qing Cheng, berbalik dan berjalan keluar. Liu Qing Cheng mengikuti di belakang Lu Chen. Adik perempuan, Du Yi sedikit terkejut, pria yang berpura-pura menjadi dia sebenarnya adalah kakak laki-laki dari Nyonya Suci. Dia juga murid dari Holy Lord. Pantas saja dia bisa tinggal di sini. Pantas saja dia berani menjadi begitu sombong. Semua alasannya adalah karena dia adalah murid Holy Lord. Melihat dua orang pergi, Du Yi tidak sabar untuk memakannya. Du Yi merasa bahwa dia mungkin adalah tahanan paling bahagia di dunia. Saya bertanya-tanya tahanan mana di dunia yang diperlakukan dengan sangat baik sehingga dia dapat menikmati kelezatan terbaik ini. Berapa kilogram dia makan terakhir kali? Kali ini ikannya tersisa lebih dari 20 kilogram, dan ada juga sepanci besar sup ikan, yang merupakan tonik yang enak. Du Yi tiba-tiba merasa selama dia bisa makan ikan sisik naga, dia akan baik-baik saja meskipun dia dipenjara di sini selamanya. Sial? Apa yang kupikirkan? Du Yi menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Dengan makanan lezat dihadapannya, perhatiannya justru teralihkan. Di luar, Liu Qing Cheng bertanya dengan ragu kakak senior, apakah Anda memiliki pertanyaan? Lu Chen berkata ceritakan padaku tentang situasi Zhou Yang, seperti di mana dia tinggal, apakah ada penjaga yang kuat di sekitarnya? Del. Melihat ekspresi Liu Qing Cheng, Lu Chen dengan cepat menjelaskan bukankah kamu mengatakan bahwa Zhou Yang ingin menantangku. Biarkan aku memahami situasinya darimu. Hanya dengan mengetahui dirimu sendiri dan musuhmu, kamu dapat menang dalam setiap pertempuran. Liu Qing Cheng curiga, apakah ini benar? Secara umum, ketika memahami lawan, seseorang tidak boleh mengetahui jenis seni bela diri apa yang telah mereka latih, kartu truf apa yang mereka miliki, Del. Namun, kakak senior hanya mengetahui di mana lawan tinggal dan bertanya apakah ada wali. Liu Qing Cheng selalu merasa ada sesuatu yang aneh. Namun, dia tetap memberi tahu Zhou Yang dengan jujur. Di mana dia tinggal. Selain itu, Zhou Yang adalah murid sejati Sian Seng yang paling disukai dan memiliki potensi untuk menjadi orang suci. Secara umum, ketika dia pergi berlatih, dia harus diikuti secara diam-diam oleh seorang raja atau kaisar, karena kebanyakan orang jenius mungkin mati di luar saat berlatih. Oleh karena itu, pada dasarnya Tuan Muda, Putra Suci, Del, dari setiap kekuatan pergi untuk berlatih, dan mereka diam-diam diikuti oleh tokoh-tokoh kuat. Namun, Zhou Yang sangat aman di Tanah Suci Yao Chi, tanpa penjaga, dia dan kakak laki-lakinya berada di Gunung Lingshan yang sama, dan gua Zhou Yang menempati lokasi geografis terbaik di Gunung Lingshan. Gunung Zixuan, kabut ungu berkabut, puncaknya tumpang tindih, dan pegunungan sangat megah dan curam. Di Gunung Zixuan, terdapat ratusan gua dengan ketinggian berbeda, tersebar luas. Disinilah tempat para murid tradisi sejati Sian Seng dan murid biasa hidup. Lu Chen berdiri di kaki Gunung Zixuan, merasakan energi spiritual yang melimpah di sekelilingnya, dan matanya bersinar. Seharusnya ada pembuluh darah spiritual di bawah Gunung Spiritual ini, jadi energi spiritual jauh lebih melimpah daripada Gunung Spiritual lainnya, dan berlatih di sini akan lebih efektif dengan setengah usaha. Lu Chen mengetahui gua Zhou Yang dan Hendak naik, tetapi sebelum dia melangkah ke gunung, dia terhalang oleh riak yang tidak terlihat. Lapisan penghalang sebening kristal muncul, seperti mangkuk besar, yang terbalik dari puncak gunung dan menahan seluruh Gunung Zixuan di tempatnya, mencegah kelebihan energi spiritual bocor, alasan utamanya adalah biarkan murid luar datang ke sini untuk membuka sebuah gua. Arai Roh Bumi tingkat 6. Lu Chen segera mengenali formasi ini ketika dia melihatnya. Ini adalah formasi pertahanan, persis sama dengan formasi di kota dan istana kerajaan, tetapi yang ini jauh lebih maju. Ini adalah formasi level 6, sesuai dengan ranah raja. Bahkan raja pun tidak dapat menembus bumi level 6, pembentukan semangat. Orang bernama Sian Seng ini benar-benar pelit. Gunung ini memiliki pembuluh darah spiritual, tetapi memiliki susunan roh bumi 6 tingkat. Hanya murid-muridnya yang dapat membuka gua di Gunung Zixuan. Lu Chen berkata pada dirinya sendiri sambil berpikir, dia akhirnya mengerti mengapa semua orang kata Sian Seng pelit. Karena formasi menghalanginya, Lu Chen tidak dapat melangkah ke Gunung Zixuan dan hanya bisa menunggu di luar. Namun, saya tidak bisa menunggu lama. Menurut adik perempuannya, Zhou Yang akan keluar dari pengasingan dalam satu hari dan menantang murid langsung Yun Seng, Peng Yao. Peng Yao ini juga merupakan monster di Tanah Suci, nomor 2 setelah Zhou Yang. Keduanya berada di puncak alam luar biasa di Tanah Suci Yao Chi dan berpotensi menjadi orang suci. Yang satu adalah murid Sian Seng dan yang lainnya adalah murid Yun Seng. Ada perselisihan antara kedua pihak. Tidak yang satu diyakinkan oleh yang lain. Peng Yao masuk ke alam luar biasa beberapa hari yang lalu. Keadaan sempurna. Dia berani menantang Zhou Yang, dan dia ingin bersaing memperebutkan tempat pertama. Zhou Yang menyetujui tantangan Peng Yao tanpa berpikir panjang. Sian Seng dan Yun Seng juga sangat prihatin dengan pertandingan ini. Mereka berdua berada di Sian Rilem dan tidak bisa bersaing secara langsung. Apalagi Yun Seng berada di Sian Rilem level kedua, sedangkan Sian Seng hanya di level pertama. Sian Rilem dari segi kekuatan, Sian Seng pasti tidak bisa mengalahkan Yun Seng. Pertarungan terang-terangan dan terselubung antara dua alam suci secara alami terjadi pada para murid, siapapun murid yang bisa menang dan bersaing untuk tempat pertama akan memiliki wajah yang cerah. Besok keduanya akan bertanding di Kren Square, banyak orang akan datang untuk menyaksikan pertarungan tersebut, menantikan pertarungan antara dua monster puncak tersebut. Lu Chen berbalik dan pergi, dan keesokan paginya, dia sampai di kaki Gunung Siksuan lagi. Kali ini, dia tidak menyamar sebagai Du Yi, tetapi berubah menjadi penampilan biasa. Dia bersandar di dinding batu, menunggu kedatangan Zhou Yang. Yang akan datang. Tidak lama kemudian, mata Lu Chen berbinar, dan dia melihat seorang pria muda mengenakan jubah putih, dengan ciri-ciri biasa, yang tampak berusia awal 20-an, berjalan di sepanjang jalan pegunungan, berjalan ke arah luar dengan aura yang cerah, dan segera, lalu formasi keluar. Pemuda itu bersih, dengan bibir merah dan gigi putih, cukup tampan, dengan mata tajam dan darah mengalir di sekujur tubuhnya. Ia memancarkan aura alam yang luar biasa, namun jauh melampaui biasa dan luar biasa. Orang ini adalah Zhou Yang. Hari ini dia akan menghadapi Peng Yao, murid Yun Seng. Memikirkan tantangan Peng Yao, bibir Zhou yang meringkuk menjadi cibiran. Dia sama sekali tidak menganggap serius Peng Yao dan mengabaikannya karena Peng Yao menantangnya tiga kali. Anak buahnya sudah dikalahkan. Dia awalnya meremehkan tantangan Peng Yao, tetapi jika dia menginjak Peng Yao lagi, wajah tuannya akan lebih terhormat. Oleh karena itu, dia keluar, bersiap untuk mengalahkan Peng Yao dengan paksa, dan kemudian kembali untuk melanjutkan retret. Kondensasi kekuatan spiritual menjadi Yuan Shen dan pahami ranah Yuan Shen. Kamu adalah Zhou Yang. Sebuah kalimat tiba-tiba menarik Zhou Yang kembali dari fantasinya. Zhou Yang menoleh dan melihat seorang pemuda yang tidak menarik bersandar di batu dan bertanya dengan santai. Lu Chen bertanya tentang penampilan umum adik perempuannya Zhou Yang. Misalnya, dia masih muda dan tampan, tetapi matanya sangat sombong. Yang paling penting adalah ada wasir di sudut matanya. Pemuda di depan dari dia memenuhi persyaratan dasar, tetapi Lu Chen masih harus memastikannya. Ya, saya Zhou Yang. Kapan? Zhou Yang menatap langsung ke arah Lu Chen dengan sikap dingin. Ya, itu sangat cocok dengan karakter Zhou Yang. Bagaimanapun, dia adalah transcendent terkuat di tanah suci Yao Chi, mampu bertarung di tahap akhir alam Yuan Shen, dan dia juga murid yang paling disukai dari Xian Seng. Tentu saja, dia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Bagi murid biasa, Zhou Yang tidak akan peduli. Ya, pastikan saja kamu tidak memukul orang yang salah. Lu Chen mengangguk, dan aura alam transcendent tahap tengah meledak. Dia melangkah maju dan menukik ke arah Zhou Yang. Pada saat yang sama, dia membuat segel tinju, dan tinjunya meledak dengan cahaya menyilaukan, penuh kekuatan. Zhou Yang sedikit terkejut. Siapa orang ini? Dia sangat berani. Dia benar-benar berani menyerangnya. Namun, aura yang meledak hanya di tahap tengah alam transcendent, yang jauh dari kesempurnaan alam transcendent. Alam, dia tidak takut, mengangkat tangannya, dan membuat segel tinju. Darah yang kuat bermekaran, dan aura yang dipancarkan oleh pukulan itu sama menakutkannya. Kedua tinju itu bertabrakan, dan dampaknya sangat mengerikan. Bang-bang-bang. Batu-batu besar di sekitarnya langsung hancur akibat benturan, meledak, berubah menjadi bubuk, dan menimbulkan debu di seluruh langit. Gosok-gosok-gosok-gosok. Wajah Zhou Yang berubah drastis, dan dia mundur empat atau lima langkah tak terkendali sebelum dia kehilangan kekuatan yang menakutkan. Mata Zhou Yang penuh tekat, menatap pria yang tidak menarik ini, dan dia sedikit ngeri. Pihak lain menggunakan kekuatan alam transcendent menengah untuk menjatuhkannya kembali. Kenapa dia belum pernah melihat orang lain sebelumnya? Zhou hati yang sangat berfluktuasi, naik turun. Ini menarik. Saya melakukan pukulan normal tanpa muntah darah, kata Lu Chen sambil menatap Zhou Yang. Wajah Zhou Yang menjadi sangat muram saat mendengar ini. Dia diakui sebagai orang nomor satu di alam transcendent di tanah suci Yao Chi, dan telah mencapai kesempurnaan alam transcendent. Orang ini hanya berada di tahap tengah alam transcendent, tetapi dia sangat dibenci. Zhou Yang merasa terhina, dan wajahnya sangat jelek. Menghabisi, nafas Zhou Yang meledak dengan kekuatan penuh, dan angin kencang berputar di sekelilingnya, menyebabkan sekelilingnya tertiup pasir dan batu. Dia tidak menahan diri. Pria di depannya adalah musuh yang menakutkan dan dia harus menghadapinya dalam waktu dekat cara yang menyeluruh. Zhou Yang melompat tinggi, mengangkat telapak tangannya, dan mengaktifkan kekuatan spiritualnya. Jejak telapak tangan itu meledak dengan cahaya, dan kekuatan mengerikan dari telapak tangan itu menyebar. Saat berikutnya, Zhou Yang mendorong secara horizontal, seperti gelombang badai yang menghantam ombak, dengan telapak tangan yang memadatkan kecemerlangan dan suara angin bertiup ke arah Lu Chen. Lu Chen tidak takut dan terbang ke udara, mengangkat tangannya untuk bertabrakan dengan Zhou Yang. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan, energi spiritual mendidih, dan suara ledakan terdengar di udara. Zhou Yang Sheng terlempar mundur beberapa langkah. Zhou Yang terkejut dan marah. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Dia sama sekali bukan tandingannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan ingin menggunakan keterampilan uniknya, yang telah diajarkan oleh tuannya. Namun, bagaimana Lu Chen bisa memberi Zhou Yang kesempatan untuk menggunakan kahlian uniknya, menukik dan menyerang dengan tinjunya. Karena tergesa-gesa, Zhou Yang tidak punya waktu untuk menggunakan keterampilan uniknya, jadi dia hanya bisa terlibat dalam pertarungan tinju dengan lawannya. Keduanya berada di puncak energi dan semangat mereka. Mereka meledak, bertabrakan dengan keras, mengejar ke depan dan mundur, dan batu-batu besar di sekitarnya meledak akibat tumbukan mereka. Terdengar suara dentuman keras. Keduanya bertarung sengit selama satu menit. Engah! Zhou Yang tidak bisa menahan serangan tinju mengerikan Lu Chen satu demi satu, jadi dia terbang dan memuntahkan setegup kabut darah ke udara. Tubuh Zhou Yang jatuh dari udara dan menghantam tanah dengan keras. Ada ekspresi kesakitan di wajahnya, tetapi matanya menatap pria di udara dengan tangan di belakang punggungnya, dengan ekspresi sangat tidak mau. Dia tidak bisa, mau tak mau aku terkejut dan marah, siapakah orang ini dan mengapa dia begitu kuat. Jika kamu bisa bertahan satu menit di bawah komandoku, kamu bisa pamer kepada orang lain, kata Lu Chen, berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung. Kekuatan bertarungnya sudah cukup menakutkan. Ketika dia basmi diri enam atau tujuh kali dengan landasan tau yang luar biasa, dia menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk bertarung melawan orang suci lain dari tanah suci wilayah biru tanpa kehilangan satupun. Monster-monster top itu adalah semuanya dikalahkan oleh Lu Chen, belum lagi orang-orang seperti Zhou Yang, di Qingyu, mereka hanya dapat dianggap sebagai kekuatan tempur tingkat putra suci biasa. Selama periode waktu ini, dia menggunakan guntur untuk meredam dan memperkuat tubuhnya, Zhou Yang dapat bertahan di tangannya selama satu menit, dan itu sudah sangat bagus. Lu Chen merasa kata-kata ini memuji Zhou Yang, tetapi di telinga Zhou Yang, kata-kata itu sangat kasar. Dia adalah Transcendent terkuat di tanah suci Yao Chi. Dia tak terkalahkan di alam yang sama. Dia sulit mengalahkan lawannya. Dia juga bisa bertarung melampaui level. Tapi sekarang dia telah kalah dari seorang pemuda tidak menarik yang hanya berada di level tersebut. Tahap tengah alam Transcendent ini merupakan pukulan besar bagi Zhou Yang. Siapa kamu? Zhou Yang bertanya dengan gigi terkatuk. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pil dan menelannya. Luka di tubuhnya berkurang. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengeluarkan baju besi biru dan memakainya, langsung pada tubuhnya. Baju besi dan perutnya yang biru semuanya berwarna biru dan terbuat dari logam biru yang tidak diketahui. Memancarkan cahaya biru, cahayanya sangat lembut dan menutupi seluruh tubuh Zhou Yang. Perut lapis baja ini merupakan senjata sihir pertahanan tingkat senjata kekaisaran, biasanya dipakai saat keluar untuk latihan. Senjata kekaisaran ini dapat menahan tiga atau empat serangan dari prajurit kekaisaran, meningkatkan kemungkinan untuk melarikan diri. Zhou Yang tidak menyangka bahwa dia akan memakai senjata sihir pertahanan di tanah suci Yao Chi. Sangat takut mati, Lu Chen tidak menghentikan gerakan Zhou Yang, dan memunculkan senyuman bercanda di sudut mulutnya. Orang ini pasti terlalu takut sampai mati, dia langsung mengenakan baju besi pertahanan dan perutnya dan mengaktifkannya. Zhou Yang mendengar sarkasme Lu Chen dan berkata dengan kejam tidak peduli siapa kamu, kamu sudah mati. Zhou Yang, yang telah memakai senjata kekaisaran, sudah tak terkalahkan. Armor dan perut ling biru adalah senjata kekaisaran, dan kekuatan pertahanan yang dilepaskannya sangat mencengangkan. Senjata itu tidak dapat dipatahkan oleh prajurit non-kekaisaran. Kali ini, itu gilirannya menghajar lawan dengan keras. Zhou Yang berdiri, mendapatkan kembali suasana hatinya, dan memandang Lu Chen dengan bangga. Karena kamu memilih untuk curang, aku juga curang. Aku tidak punya waktu ekstra untuk bertarung denganmu. Lu Chen mengatakan sesuatu yang membingungkan Zhou Yang. Saat berikutnya, Zhou Yang melihat sosok hitam muncul di tangan lawan. Besar segel dan melemparkannya ke arahnya. Zhou Yang tidak peduli, tetapi sangat tenang dan menerimanya dengan tenang. Apa yang dia miliki adalah senjata kekaisaran, senjata kekaisaran yang sangat berharga dan langka. Mustahil bagi prajurit biasa untuk memilikinya. Itu karena tuannya menyayanginya, padanya bahwa dia mendapat senjata kekaisaran yang berharga. Selain itu, perut armor ling biru juga sangat berharga di antara senjata kekaisaran. Bang, ketika segel hitam besar menghantam layar cahaya biru kristal di permukaan, itu menghasilkan dampak yang mengerikan dan membuat Zhou Yang terlempar. Zhou Yang terbang keluar dan tertegun pada saat bersamaan. Segel hitam besar itu seperti gunung spiritual yang menghantam tubuh, kekuatannya sangat menakutkan. Setelah Xuan Zon Yin menyerang, dia mengelilingi Lu Chen, terbang menuju Zhou Yang, dan mengenai cahaya biru terang. Kaka, tirai cahaya pertahanan yang dilepaskan oleh armor nanling mengeluarkan suara klik yang tajam, yang sedikit tidak mampu menahan dampak yang mengerikan. Dengan pukulan ketiga, cahaya biru itu pecah dan menghilang menjadi hujan cahaya. Di saat yang sama, armor dan perut nanling yang dikenakan di tubuh tidak lagi bersinar, dan meredup seluruhnya. Beberapa celah bisa dilihat di permukaan, baju besi dan perut. Zhou Yang terus kebingungan, tidak percaya bahwa salah satu senjata kekaisarannya hancur berkeping-keping dan dirusak seperti ini. Ledakan, Zhou Yang merasakan sakit parah di dahinya, bintang muncul di matanya, dan dia pingsan. Lu Chen jatuh di depan Zhou Yang, mengeluarkan cincin hitam itu, dan langsung memasukkan Zhou Yang ke dalam. Tidak bisakah kita melakukan duel yang bagus? Kita harus curang, Gumam Lucen. Sungguh risikonya, wasiat orang suci itu tidak diaktifkan. Setelah jeda, Ceslu menambahkan kalimat lain. Apa yang disebut keinginan orang suci adalah secercah pemikiran dari orang yang berkuasa, yang meliputi junior yang luar biasa. Begitu junior menghadapi bahaya hidup, keinginan orang suci akan diaktifkan. Kehendak orang suci dapat meledakan kekuatan orang suci dan mengusir musuh yang kuat, lindungi junior yang berprestasi. Namun secara umum, itu tidak akan diaktifkan kecuali nyawa dalam bahaya. Karena Sian Seng sangat menyayangi Zhou Yang, Zhou Yang pasti memiliki kehendak orang suci, jadi Lu Chen membuat Zhou Yang pingsan. Kekuatannya tidak ringan atau berat. Itu cukup untuk membuat Zhou Yang pingsan. Jika hidupnya tidak terancam, dia tidak bisa mengaktifkannya, kehendak orang suci. Menempatkan Zhou Yang di ring hitam, Lu Chen segera pergi. Karena hari ini adalah hari duel antara dua orang terkuat yang luar biasa. Duel tersebut terjadi di kawasan Yun Seng, lapangan Bangao yang terkenal. Saat ini, lapangan Bangao dipenuhi orang. Setidaknya ada 10 atau 20 ribu orang di dekatnya. Kebanyakan orang yang datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut adalah orang-orang luar biasa dan alam Yuan Shen. Tentu saja, ada juga sejumlah kecil raja dan kaisar yang datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Hal ini terkait dengan dua murid wali yang memperebutkan gelar luar biasa terkuat, setara dengan perhelatan akbar dan sangat meriah. Saudara Li, kamu juga telah meninggalkan pengasingan. Ya, mari kita saksikan duel antara dua orang luar biasa. Banyak orang yang berada dalam pengasingan tetapi merupakan kenalan keluar dari pengasingan satu demi satu karena pertempuran ini bertemu di Krenskuer, dan mulai berbicara dengan berbisik. Tebak siapa yang akan menang antara Peng Yao dan Zhou Yang? Tentu saja Zhou Yang. Zhou Yang telah menghancurkan Peng Yao tiga kali, dan kali ini tidak terkecuali. Belum tentu, menurutku Peng Yao lebih berpeluang menang. Haha, Peng Yao sudah tiga kali kalah dari Zhou Yang. Beraninya dia mengatakan bahwa Peng Yao punya peluang bagus untuk menang. Apakah kamu tidak mengetahui hal ini? Sejak terakhir kali Peng Zhou bertarung, Peng Yao baru berada pada tahap akhir dari alam Transcendent. Saat itu, Zhou Yang telah mencapai alam Transcendent. Peng Yao kini telah berhasil maju ke alam Transcendent. Alam Transcendent dan menyempurnakan teknik pedang bangau putih. Teknik pedang bangau putih, seni bela diri tingkat suci, diciptakan oleh Li Heyun dan sangat kuat. Hei, ini sangat kuat. Sepertinya Peng Yao tidak mungkin dikalahkan. Jangan terburu-buru untuk memastikan. Peng Yao membuat kemajuan, dan Zhou Yang juga membuat kemajuan. Bukankah Sian Seng mengajari Zhou Yang seni bela diri suci? Kamu akan tahu siapa yang kuat dan lemah hanya setelah bertarung. Beberapa orang mendukung Peng Yao, dan tentu saja beberapa orang mendukung Zhou Yang. Pada saat ini, Zhou Yang dan Peng Yao belum tiba, Peng Cui dan Zhou Cui sedang berdebat satu sama lain, dan perang kata-kata pun pecah. Ho ho ho, angin dan awan di langit berubah, dan beberapa gelombang tekanan yang mengerikan memenuhi udara. Empat prajurit tingkat kaisar manusia turun dari langit. Mereka semua adalah pria parubaya dengan sikap luar biasa. Mereka berada di puncak, penuh vitalitas dan darah, memancarkan aura kaisar tertinggi. Kekuatan agung kaisar manusia menyelimuti segala arah, dan suasana bising di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Keempat kaisar manusia turun ke puncak platform kompetisi. Ada empat kursi di sana untuk mereka berempat, dua dari sisi Sian Seng dan dua dari sisi Yun Seng. Dalam kompetisi hari ini, keempat orang ini setara dengan wasit, duduk tinggi di kursi. Keempat kaisar manusia ini semuanya adalah kenalan, dan kedua belah pihak bertukar beberapa kata, mengatakan bahwa mereka dapat membiarkan kedua monster itu naik panggung. Tak lama kemudian, muncullah seorang pemuda berbaju hitam. Pemuda berbaju hitam ini berwajah tegas dan berpostur tegak seperti lembing, berdiri tegak di atas panggung perlombaan dan perlahan melihat sekeliling dengan mata tanpa ekspresi. Pemuda berbaju hitam adalah Peng Yao, murid sejati Yun Seng, yang baru menjadi murid selama beberapa tahun. Peng Yao sudah berada di tempatnya, menunggu kedatangan Zhou Yang, namun satu jam telah berlalu dan Zhou Yang tidak muncul, menyebabkan orang-orang di sekitarnya berbisik. Di panggung kompetisi, Peng Yao berdiri sendirian selama satu jam, merasa sangat malu, setelah menunggu satu jam, Zhou Yang belum juga datang. Rak ini tidak terlalu besar. Mata Peng Yao gelap dan dingin, menunggu Zhou Yang segera tiba dan menatapnya dengan baik. Kemudian, satu jam lagi berlalu. Tidak ada lagi. Aneh, kenapa Zhou Yang belum datang? Ya, sudah berapa lama kamu menunggu? Bukankah dikatakan bahwa permainan akan dimulai pada siang hari? Sore ini telah berlalu. Orang-orang di sekitarnya menjadi tidak sabar. Zhou Yang, yang seharusnya sudah lama tiba, tidak muncul untuk waktu yang lama. Tidak ada yang datang. Bagaimana dia bisa bertarung? Di platform tinggi, empat kaisar manusia yang kuat juga curiga. Salah satu dari mereka, kaisar manusia dari sisi Yun Seng, berkata sambil tersenyum Zhou Yang, murid sejatimu dari Sian Seng, bukankah dia seharusnya terlalu takut untuk melakukannya? Bertarung. Dia tidak bisa bersembunyi. Kaisar manusia di pihak Sian Seng segera menjawab bagaimana bisa Zhou Yang menjadi takut dalam bertarung. Bagaimanapun, Peng Yao telah kalah darinya empat kali. Ada sarkasme dalam balasannya. Bagaimana Anda bisa menjadi penakut saat menghadapi seseorang yang telah dikalahkan tiga kali? Kaisar manusia di sisi Yun Seng melebarkan matanya bagaimana bisa ada empat kali? Kaisar manusia di pihak Yun Seng berkata kali ini yang penting. Mungkinkah Zhou Yang mengasingkan diri dan melupakan permainannya? Kaisar manusia lain di pihak Sian Seng bertanya-tanya, lalu berkata saya akan menelponnya. Setelah mengatakan itu, Kaisar manusia yang kuat langsung pergi ke udara dan kehilangan bayangannya dalam sekejap. Semenit kemudian, Kaisar manusia kembali dengan ekspresi serius dan berkata Zhou Yang tidak ada di dalam gua, dia telah keluar, dan di luar gunung Ziksuan, ada bekas pertempuran. Apa maksudmu? Ketiga ahli tingkat Kaisar manusia itu bingung. Apakah seseorang secara diam-diam menyerang Zhou Yang, dengan sengaja mencegah Zhou Yang berkelahi dan menyebutnya pengecut? Sasaran kecurigaan tentu saja adalah ulah Yun Seng. Oleh karena itu, kedua Kaisar manusia di pihak Sian Seng segera memandang kedua Kaisar manusia di pihak Yun Seng dengan curiga. Biarkan aku pergi, apa yang kamu lihat? Dua Kaisar manusia di sisi Yun Seng segera menyadari kecurigaan kedua orang itu dan berpikir bahwa mereka sedang mempermainkan mereka. Mereka segera menjadi marah jangan meragukan kami. Pertarungan antara dua junior, kami tidak akan bertindak seperti ini. Mendengar ini, mata kedua Kaisar manusia di sisi Sian Seng menjadi sangat lembut, itu memang tidak mungkin. Para tokoh senior tidak akan memperdulikan persaingan antar junior, apalagi melangkah terlalu jauh, lagi pula kita semua adalah milik tanah suci Yao Chi. Aneh, di mana Zhou Yang minggu ini? Zhou Yang tidak mungkin diserang di tanah suci Yao Chi, jadi bagaimana dia bisa menghilang tanpa alasan? Selain itu, dengan kekuatan tempur Zhou Yang, dia dapat melompati pertempuran ke tahap akhir alam Yuan Shen, dan bumi fluktuasi yang menghancurkan pasti akan meletus, menarik orang-orang di dekatnya. Selain itu, meskipun Raja, Kaisar manusia, dan sejenisnya melakukan serangan diam-diam. Zhou Yang memiliki perut armor nanling yang diberikan oleh Sian Seng, yang merupakan senjata kekaisaran yang dapat membentengi serangan Kaisar. Terlebih lagi, Zhou Yang masih memiliki secercah keinginan Sian Seng di tubuhnya. Jika ia menghadapi krisis hidup atau mati, keinginan Sian Seng akan berkembang. Tidak peduli dari aspek apapun, Zhou Yang tidak boleh menghilang tanpa alasan. Sungguh aneh. Diskusi tentang empat kaisar manusia terdengar oleh orang-orang di dekatnya. Mereka menunjukkan wajah tercengang, dan kemudian menyebarkan berita tersebut kepada orang-orang di sekitar mereka. Kemudian, semua orang di lapangan Bango mengetahui tentang hilangnya Zhou Yang tanpa alasan. Mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka, Zhou Yang menghilang di Tanah Suci Yaochi. Ini mungkin lelucon paling lucu di dunia. Tanah Suci Yaochi memiliki lima tanah suci utama. Bahkan keberadaan alam suci yang sama tidak dapat memasuki Tanah Suci Yaochi dengan tenang. Terlebih lagi, Tanah Suci mana yang berani menyerang Tanah Suci Yaochi dengan begitu berani, dan juga melawan orang kecil. Di sini kita pergi. Tidak peduli apapun yang terjadi, mustahil untuk menghilang. Ini sungguh membuat panik. Banyak orang mengira Zhou Yang melarikan diri tanpa perlawanan dan bersembunyi, tetapi Zhou Yang telah mengalahkan Peng Yao tiga kali, jadi tidak mungkin untuk merasa takut. Karena hilangnya Zhou Yang adalah masalah besar, kedua kaisar manusia segera mengirim pesan ke Xian Seng. Xian Seng, yang sedang mengasingkan diri, merasa khawatir. Dia membuka matanya, dan cahaya melesat ke langit, merobek ruang, dan menghilang dari gua. Pada saat yang sama, di atas lapangan Xian He. Ada berbagai macam penglihatan, dan langit dipenuhi hujan cahaya kemasan. Teratai emas muncul satu demi satu. Mereka cerah dan indah, tetapi dibalik penampilan cantik itu, ada teror yang besar. Ini diubah oleh kekuatan aturan. Energi yang terkandung dalam teratai emas cukup untuk dengan mudah menghancurkan seorang kaisar manusia yang kuat. Semua orang melihat ke atas dan melihat petak-petak teratai emas bermekaran, menunjukkan ekspresi ngeri. Saat teratai emas terus mengembun dan layu, seorang laki-laki muncul dari udara tipis. Tubuhnya dipenuhi ribuan sinar cahaya, begitu menyelaukan hingga orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Meski wajahnya tidak terlihat jelas, ada roh suci yang kuat dalam dirinya. Kekuatan. Pemaksaan ini membuat semua orang yang hadir merasa tercekik, termasuk empat orang kuat di tingkat kaisar manusia. Alam suci tidak dapat dilintasi. Tingkat ini agak menakutkan. Mereka telah menguasai aturan langit dan bumi. Ketika orang suci melakukan perjalanan, mereka dapat menciptakan penglihatan dari udara tipis. Orang tidak perlu curiga untuk mengetahui bahwa ini adalah orang suci dan sakti yang berada di alam suci. Selain Sian Seng, seharusnya tidak ada orang lain. Ketika semua cahaya memudar, mereka melihat dengan jelas wajah orang yang datang. Dia setengah baya, mengenakan jubah emas, dan tinggi sedang. Tubuh kecilnya mengandung energi yang sangat menakutkan, seperti raksasa yang berdiri tinggi di langit. Wajah Sian Seng muram seperti air, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya yang dalam. Dia sedang berlatih dalam pengasingan, memahami alam suci tingkat kedua, tetapi tiba-tiba diberitahu oleh kaisar manusia bahwa Zou yang tiba-tiba menghilang tanpa alasan. Ketika dia mengetahui berita itu, Sian Seng tidak dapat mempercayai telinganya. Zou yang tiba-tiba menghilang di tanah suci Yao Chi. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan kekuatan tempur Zou yang dan senjata kekaisaran, bahkan kaisar pun tidak akan mampu menjatuhkannya dalam waktu singkat. Begitu terjadi fluktuasi, hal itu akan dirasakan oleh orang lain. Namun, Zou yang menghilang tanpa bisa dijelaskan dan tidak ada gerakan. Saya telah melihat Sian Seng. Ketika sekelompok orang di sekitar melihat Sian Seng muncul, mereka segera menyapa dengan hormat, mempertahankan rasa kagum terhadap orang suci di dalam hati mereka, termasuk empat kaisar manusia yang kuat. Orang suci itu tidak dapat dicapai, dan hanya perlu berpikir untuk menghancurkan mereka. Oleh karena itu, karena para orang suci harus tetap hormat. Feng Sian tidak memperhatikan sikap orang-orang di tempat kejadian. Dia menutup matanya, dan pikiran spiritual yang luas menyelimuti seluruh tanah suci Yao Chi. Dia dengan hati-hati mencari jejak Zou Yang, tetapi dia memindai semua tempat di tanah suci Yao Chi untuk memastikan tidak ada yang hilang. Jatuhkan tempat yang mencurigakan. Namun, masih belum ada jejak muridnya Zou Yang. Setelah beberapa saat, Feng Sian membuka matanya dan menembakkan dua cahaya dingin yang menakutkan. Pikiran spiritualnya menyelimuti tanah suci Yao Chi, tetapi Zou Yang tidak ditemukan. Mungkinkah orang suci dari dunia luar benar-benar mengambil tindakan untuk menangkap Zou Yang, dan dia tidak tahu di mana dia berada. Merasa ditinggalkan. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Meskipun Sian Seng tidak mengatakan sepatah kata pun, orang-orang di sekitarnya merasakan suasana yang sangat menyedihkan. Pada saat ini, Sian Seng mungkin sedang dalam keadaan marah. Muridnya yang paling bangga hilang. Bagaimana bisa dia tidak marah di dalam hatinya? Rasanya sangat aneh dan panik. Zou Yang menghilang secara misterius di tanah suci Yao Chi. Ini sungguh hal yang paling konyol di dunia. Panggilan. Gelombang kekuatan suci lainnya memenuhi udara, dan saya melihat seorang pria parubaya yang tinggi dan kuat datang dengan pedang raksasa yang panjangnya seratus kaki. Dia luar biasa dalam seni bela diri, dengan pupil yang tajam. Sepertinya ada niat pedang yang mengalir, keluar darinya, dan dia melepaskan banyak energi ke seluruh tubuhnya, niat pedang yang tajam. Yun Seng Li Heyun turun ke depan Feng Sian. Saya benar-benar tidak dapat menemukannya, tanya Li Heyun, dan dia juga khawatir. Seseorang menculik seseorang di tanah suci Yao Chi. Kali ini Zou Yang, tapi lain kali mungkin orang lain. Oleh karena itu, masalah ini harus diselidiki dengan jelas untuk mengetahui siapa dalangnya. Tidak, nafasnya hilang sama sekali. Feng Sian mengerutkan kening dan berkata, tetapi wasiat orang suci yang saya tinggalkan di tubuh Zou Yang belum diaktifkan, yang berarti nyawa Zou Yang tidak dalam bahaya untuk saat ini. Sialan, siapa melakukannya? Feng Sian mulai bertanya-tanya apakah musuhnya yang bertanggung jawab. Li Heyun berkata, monster Tua Wu Yin sangat membencimu. Kamu merampas obat sucinya ribuan tahun yang lalu dan kamu selalu menyimpan dendam di hatimu. Teknik pelarian bayangan yang dipraktikan monster Tua Wu Yin telah disempurnakan. Mungkinkah monster Tua Wu Yin merampoknya? Muridmu. Wu Yin, orang suci yang kuat, kesembilan dalam daftar suci, sangat terkenal di hutan belantara. Orang ini memiliki kepribadian yang eksentrik. Orang yang telah menyinggung perasaannya biasanya akan dicatat dalam sebuah buku kecil, menunggu kesempatan untuk membalas, dan Wu Yin latihan lama yang aneh menguasai teknik pelarian bayangan. Teknik Shadow Escape sangatlah misterius. Selama masih ada bayangan, kamu bisa menyatu dengan bayangan tersebut. Jika itu adalah tangan Wu Yin, dia bisa saja meminjam bayangan para murid yang masuk dan keluar tanah suci Yao Chi dan memasuki tanah suci Yao Chi tanpa ada yang menyadarinya. Feng Xian mengerutkan kening, Wu Yin adalah musuh besarnya, dan kebencian antara kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan. Feng Xian berkata seharusnya tidak mungkin. Wu Yin terluka parah oleh telapak tangan Holy Lord saat itu. Dia takut pada Holy Lord di dalam hatinya. Bagaimana dia berani menyerang secara terbuka tanah suci Yao Chi? Di mana Luan Jinghong? Li Heyun bertanya. Feng Xian menyipitkan matanya, kemungkinan Luan Jinghong sangat tinggi. Luan Jinghong berada di peringkat ke-20 dalam daftar orang suci dan mendirikan keluarga yang makmur. Zhou Yang menghabisi salah satu penerus favorit Luan Jinghong. Mungkin saja Luan Jinghong membawa pergi Zhou Yang, tetapi Luan Jinghong tidak pandai menyembunyikan oranya. Saya mungkin berani untuk melakukan sesuatu jika aku bertemu dengannya di luar, tapi aku tidak berani datang ke tanah suci Yao Chi. Jadi Feng Xian menggelengkan kepalanya. Li Heyun berkata Tuan Suci tidak lagi berada di tanah suci, tetapi hanya ada satu orang yang dapat menghindari persepsi saya. Feng Xian berkata siapa? Li Heyun berkata penguasa kota Baiyun, Siang Dong Hua. Dia mata Feng Xian menajam. Kekuatan Siang Dong Hua ini tidak terlalu kuat di daftar suci, peringkatnya rendah. Namun, asal-muasal Siang Dong Hua misterius, terutama seni bela dirinya. Teknik pengumpulan nafas yang dia praktikkan diakui tidak dapat dipecahkan di alam liar. Karena perebutan peluang, Siang Dong Hua ini pernah menyinggung orang-orang yang ada di daftar terkuat. Namun ia lolos dengan tenang dengan teknik pengumpulan nafas. Ia dapat menghindari persepsi pikiran orang suci yang jaraknya ribuan meter. Dengan kata lain, Siang Dong Hua selama dia berada seribu meter dari musuh di alam suci, musuh tidak akan bisa merasakan auranya dan tidak bisa melacaknya. Ini sungguh tidak bisa dimengerti. Jika Siang Dong Hua ingin menyerbu tanah suci Yao Chi, dia hanya perlu mengetahui lokasi kelima tanah suci mereka. Mereka tidak dapat merasakan aura Siang Dong Hua meskipun jaraknya ribuan meter dari mereka. Feng Xian berkata tidak ada dendam antara saya dan Siang Dong Hua. Li He Yun berkata mungkin saja musuhmu memberikan hadiah yang besar dan mempercayakan Siang Dong Hua. Ketika Feng Xian mendengar ini, dia merenung selama beberapa detik. Ini bukan tidak mungkin, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi mudah tersinggung. Orang-orang di sekitar menyaksikan dengan tenang saat kedua orang suci itu memata-matai langit, mungkin menebak siapa yang membawa pergi Zhou Yang. Pada saat yang sama, Lu Chen mengikuti jalan setapak dan sampai ke lapangan Xian He. Dia melirik dan menemukan bahwa tempat itu cukup ramai. Ada orang di mana-mana. Orang-orang ini datang untuk menyaksikan duel antara Zhou Yang dan Peng Yao. Sayangnya Zhou Yang diculik olehnya dan jelas tidak bisa datang. Kali ini, Lu Chen tidak memiliki penyamaran. Alasan utamanya adalah karena level Shane dapat dengan mudah melihat melalui penyamarannya. Jangan terlalu pintar dan tertipu oleh kepintaran. Siapa Feng Xian? Ini surat darimu Lu Chen langsung berteriak ketika dia datang ke sini. Lingkungan sekitar awalnya relatif tenang, dan orang-orang di bawah tidak berani bernapas. Lu Chen berteriak, membuat semua orang di sekitarnya melihat ke atas. Dalam sekejap, Lu Chen menarik perhatian semua orang. Terutama karena suara Lu Chen sangat keras, dan ketika dia memanggil Xian Seng dengan nama lengkapnya, sulit untuk tidak menarik perhatian. Liu Qing Cheng juga menyaksikan pertempuran itu. Ketika dia melihat Lu Chen tiba, dia sangat bingung. Dia tidak tahu apa yang kakak seniornya minta agar Xian Seng lakukan. Saya, Feng Xian melangkah maju di udara, mendatangi Lu Chen langsung, dan bertanya dengan suara yang dalam surat apa. Untukmu, Lu Chen mengeluarkan sepucuk surat dan menyerahkannya kepada Feng Xian. Feng Xian mengambilnya dan melihatnya, wajahnya menjadi lebih suram, dan pada saat yang sama, matanya bersinar dan dia menatap Lu Chen siapa yang memberimu surat ini. Surat apa? Li He Yun mendatangi Feng Xian. Lihat. Feng Xian menyerahkan surat itu kepada Li He Yun. Li He Yun mengambil surat itu dan melihatnya. Ketika melihat isinya, dia langsung terpanah. Surat itu berbunyi. Halo, Tuan Feng Xian yang terhormat, murid tercinta Anda telah diculik oleh saya. Mohon bayar 10 ikan sisik naga sebagai tebusan untuk menebus murid kesayangan Anda. Saya akan memberi Anda waktu satu hari untuk memikirkannya. Lalu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Saya tidak tahu siapa yang memberikannya kepada saya, saya hanya mengambilnya di jalan, kata Cez Lu sambil mengangkat bahu. Feng Xian menatap Lu Chen, seolah dia ingin melihat ke dalam Lu Chen. Dia memahami alam orang ini sekilas, tahap tengah dari alam luar biasa. Namun, segalanya telah menjadi jelas sekarang. Muridnya telah diculik, dan seseorang sedang mengincarnya ikan skala naga, biarkan dia menukar 10 ikan skala naga dengan muridnya. Tapi saya tidak tahu apakah orang di depan saya ada hubungannya dengan orang yang diam-diam menculik murid magang itu. Katakan padaku siapa yang ada di belakangmu, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Feng Xian menatap Lu Chen dengan dingin. Aku mengirimimu surat dengan niat baik, tetapi kamu meragukanku, Lu Chen mengerutkan bibirnya. Tidak, ikutlah denganku, kata Feng Xian, mengembunkan tali energi emas di tangannya dan mengikat Lu Chen. Feng Xian, kamu menjadi lebih mampu, berani mengambil tindakan melawan murid-murid Tuhan suci. Tiba-tiba, suara yang menyenangkan tiba-tiba terdengar, dan seorang wanita cantik muncul di sebelah Lu Chen, mengulurkan jari telunjuknya dan dengan lembut mengikatnya, simpulnya, tali di tubuh Cez Lu langsung menghilang. Wanita dewasa yang muncul ini memiliki rambut perak, sosok yang anggun, rambut peraknya seperti air terjun perak, wajahnya mempesona, dan dia dikelilingi oleh anggrek di lembah kosong, yang membuat sekelompok murid laki-laki di sekitarnya terpesona. Wanita ini adalah Chen Yu, salah satu dari lima orang suci, seorang suci wanita terkenal yang selalu bersama Tuhan suci. Mata Feng Xian sedikit membeku ketika dia mendengar kata-kata Chen Yu. Dia tidak dapat mempercayainya. Pemuda yang mengiriminya surat dan curiga bahwa dia ada hubungannya dengan orang yang menculik Zhou yang sebenarnya adalah murid Holy Lord. Kapan apakah Holy Lord menerima murid laki-laki, kenapa mereka tidak tahu? Li Heyun di samping juga menatap Lu Chen dengan heran. Diterima sebagai murid oleh Holy Lord, dia pasti memiliki talenta yang sangat tinggi. Dia adalah murid Holy Lord. Ketika murid-murid di sekitarnya mendengar kata-kata Yu Sheng, mata mereka semua tertuju pada Lu Chen, dengan berbagai ekspresi terkejut dan terkejut. Mereka hanya ingat bahwa guru suci hanya memiliki satu murid, Liu Qing Cheng, dan ketika dia menerima murid laki-laki. Namun yang terjadi selanjutnya adalah rasa iri dan cemburu yang mendalam. Untuk diterima menjadi murid oleh Tuhan yang mahasah, akan ada asap yang mengepul dari kuburan nenek moyang kita. Chen Yu memandang Feng Xian dengan wajah dingin dan menegur muridku diculik. Aku tidak punya kemampuan untuk menemukan pembunuhnya. Aku hanya bisa melampiaskan amarahku pada orang-orang tingkat rendah. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Feng Xian tetap diam. Murid-murid di sekitarnya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Rein Sheng memarahi Xian Sheng, tetapi Xian Sheng tidak berani berbicara. Mereka semua tersenyum. Feng Xian mengabaikan Chen Yu, tetapi setelah mengetahui bahwa pemuda di depannya adalah murid Holy Lord, ekspresinya menjadi sangat lembut, namun, dia masih curiga bahwa hilangnya Zhou yang ada hubungannya dengan pemuda di depannya, atau mempunyai hubungan tertentu, dan bertanya di mana Anda mengambil surat ini. Itu hanya di pinggir jalan, Lu Chen mengangkat bahu, menatap langsung ke arah Feng Xian, tidak merasa bersalah sama sekali. Ketika Feng Xian mendengar ini, dia merasa itu sangat tidak masuk akal, mungkinkah seseorang dalam kegelapan menculik Zhou Yang, kemudian menulis surat penculikan dan melemparkannya ke tanah, dan kemudian murid Holy Lord kebetulan lewat dan mengambilnya. Ini terlalu kebetulan. Xian Sheng, Xian Sheng, saya punya surat di sini tentang Zhou Yang. Pada saat ini, seorang murid masuk dari luar. Dia terengah-engah dan melambaikan sebuah amplop di tangannya. Feng Xian mendengar ini dan mengambil amplop itu, ada kalimat yang tertulis di dalamnya. Feng Xian tua, muridmu ada di tanganku. Bagaimana? Apakah kamu sedang terburu-buru? Apakah kamu marah? Aku teringat kembali saat aku bersenandung dan tidak berkata apa-apa lagi. Jika aku ingin mendapatkan muridmu kembali, aku membutuhkan 10 ikan skala naga sebagai gantinya. Kalau tidak, ham-ham, kamu mengerti. Semakin Feng Xian melihatnya, semakin gelap wajahnya, setelah membacanya, dia mengepalkan kertas di tangannya. Isi surat itu sangat mirip dengan yang ditulis oleh musuh-musuhnya saat itu, dan dia juga mengatakan bahwa dia telah memikirkannya di masa lalu, tetapi sangat mustahil untuk menebak musuh mana yang bertanggung jawab. Alasan utamanya adalah ada beberapa alam suci yang tidak bisa dia tangani, dan dia tidak tahu siapa yang melakukannya. Dari mana kamu mendapatkan surat ini? Feng Xian menoleh dan menatap murid yang mengirim surat itu. Murid yang mengantarkan surat itu merasakan tatapan Feng Xian. Dia berada di bawah tekanan besar dan tidak berani berbohong. Dia berkata dengan hati-hati itu ada di dahan pohon dekat Danau Jinling. Setelah saya melihatnya, saya segera mengirimkannya ke kamu, Santo Xian. Mengambilnya Feng Xian mengangkat alisnya. Um, murid itu mengangguk. Oke, itu bukan urusanmu. Feng Xian melambaikan tangannya. Xian Sheng, Xian Sheng, ada surat di sini. Orang suci yang menganggur. Saat murid ini turun, dua murid lagi berlari dan berkata bahwa mereka telah mengambil surat itu, meski isinya berbeda, kira-kira sama, yang berarti Zhou yang ada di tangannya. Pada saat yang sama, ancaman dalam surat itu sekilas terlihat jelas, yaitu memintanya menukar sepuluh ikan sisik naga dengan muridnya. Jika dia tidak memberikannya, dia akan membatalkan pemungutan suara. Dari mana kamu mendapatkan surat ini? Feng Xian mengerutkan kening dan memandang kedua orang itu dan bertanya. Kedua murid itu menjawab bahwa mereka telah mengambilnya, yang satu mengatakan mereka mengambilnya di suatu tempat tertentu, dan yang lain mengatakan mereka mengambilnya di depan guanya. Lokasinya berbeda. Saat ini, Ceslu mengucapkan kata yang tidak berbahaya pada saat yang tepat sudah kubilang, aku mengambil surat ini dalam perjalanan ke sini, kamu percaya sekarang. Selanjutnya empat atau lima surat lagi dikirimkan kepada Feng Xian, semuanya penuh dengan kata-kata ancaman, dan surat-surat ini juga datang dari tempat yang berbeda-beda. Pada saat ini, Feng Xian akhirnya harus mengakui bahwa muridnya ditangkap dan merupakan salah satu miliknya, musuh menangkapnya, dan Singa meminta 10 ikan berskala naga. Pada saat yang sama, Feng Xian tiba-tiba terkejut. Kasus hilangnya dua ikan sisik naga yang belum terpecahkan terakhir kali belum terpecahkan. Dia mulai curiga bahwa orang yang mencuri ikan sisik naga terakhir kali dan orang yang menculik Zhou Yang dan meminta ikan skala naga kali ini harus ada hubungannya, tidak mungkin orang yang sama. Semakin saya memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Bagaimanapun, ini terlalu kebetulan. Feng Xian tiba-tiba menjadi marah dan matanya merah. Sial, dia mencuri dua ikan skala naga terakhir kali. Apakah dia kecanduan? Sekarang dia secara terbuka menculik muridnya dan memeras 10 ikan skala naga. Meskipun Feng Xian sangat marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena pihak lain tidak meninggalkan jejak sama sekali, dan tidak ada jejak keberadaan Zhou Yang yang ditemukan di Tanah Suci, kemungkinan besar dia telah dibawa pergi dari Yao Chi. Tanah Suci, hutan belantara sangat luas, kemana dia bisa pergi mencari Zhou Yang. 10 ikan bersisik naga terlalu banyak. Awalnya dia hanya punya 42, tapi dua dicuri tanpa alasan, dan sekarang dia ingin 10 lagi, ini tidak akan mengorbankan nyawanya. Sekelompok orang di sekitar tercengang. Zhou Yang sebenarnya diculik. Para perampok meminta Xian Seng memberikan 10 ikan sisik naga sebagai tebusan untuk menebus Zhou Yang. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Zhou Yang, orang alam Transcendent nomor 1 di Tanah Suci Yao Chi, diculik di Tanah Suci Yao Chi, dia tidak bisa berkata-kata dan tercekik. Ini sangat lucu sehingga tidak ada yang akan mempercayainya. Di antara kerumunan, mata indah Liu Qing Cheng menatap Lucen, penuh keraguan. Entah kenapa, dia selalu merasa hilangnya Zhou Yang ada hubungannya dengan kakak laki-lakinya, karena kakak laki-lakinya pernah bertanya di mana gua Zhou Yang berada dan apakah ada penjaga di sekitarnya. Jadi Liu Qing Cheng sangat mencurigai kakak laki-lakinya, tapi sayangnya tidak ada bukti. Pada akhirnya, Feng Xian pergi dengan wajah muram, Chen Yu dan Li He Yun juga pergi, dan semua murid di lapangan Bango pergi. Namun, masalah penculikan Zhou Yang menyapu Tanah Suci Yao Chi seperti angin kencang, dan semua orang mengetahuinya. Konon banyak murid menemukan surat ancaman penculikan di berbagai tempat di Tanah Suci Yao Chi, yang ditulis untuk Xian Sheng. Namun, surat itu hanya mengatakan bahwa Feng Xian harus diberi waktu satu hari untuk mempertimbangkan apakah akan menukar 10 ikan sisik naga dengan muridnya. Adapun di mana transaksi itu terjadi, belum ada penjelasannya, sepertinya kita harus menunggu orang rahasia itu terus mengirimkan surat untuk mengetahuinya. Pada saat yang sama, para murid juga berbicara tentang apakah Xian Sheng Hui benar-benar akan menawarkan 10 ikan sisik naga sebagai ganti Zhou Yang. Perampok itu jelas seekor singa. Ikan sisik naga adalah harta karun Xian Sheng, dan Zhou Yang juga murid Xian Sheng yang paling disayangi. Saya kira Xian Sheng sangat bingung sekarang. Namun, lebih banyak orang yang berwajah dingin, seperti para kaisar dari Faksi Feng Xian, mereka menunggu para perampok memberikan lokasi transaksi sehari kemudian, lalu segera menyergap mereka, menunggu para perampok datang dan mengambil ikan, jika Anda berani datang, Anda tidak akan pernah bisa melarikan diri. Di Tanah Suci Yao Chi, selain penculikan murid sejati Xian Sheng, Zhou Yang, yang menyebabkan keributan, Tuhan Suci memiliki murid laki-laki tambahan, yang juga menyebabkan diskusi panas yang meluas, karena diterima sebagai murid oleh Tuhan Suci adalah masalah besar. Sesuatu yang sangat terhormat. Pada saat yang sama, banyak orang mengenali Lu Chen, seperti Yu Jun dan sekelompok orang yang mengejeknya di alun-alun. Ketika mereka mengetahui bahwa murid Xian Feng adalah murid Holy Lord, mereka mengeluarkan keringat dingin. Tidak heran murid-murid Xian Feng bertarung dengan kekuatan sesat seperti itu, dia ternyata adalah murid Holy Lord. Puncak dari puncak ketuhanan, Lu Chen dan Liu Qing Cheng kembali ke Xian Feng dan duduk di tanah. Liu Qing Cheng sedang duduk dengan anggun, dengan rambut yang indah, dan tangan giyok putihnya sedang memainkan piano. Suara pianonya merdu dan manis. Setelah lagu selesai, semuanya menjadi sunyi. Liu Qing Cheng memandang Lu Chen dan menanyakan keraguan di dalam hatinya saudaraku, mungkinkah kamu yang menculik Zhou Yang? Lu Chen sangat tenang dan berkata dengan santai tentu saja tidak. Liu Qing Cheng curiga sebenarnya tidak. Um. Lu Chen mengangguk dengan serius. Liu Qing Cheng bahkan lebih bingung, mungkinkah bukan kakak laki-lakinya yang melakukannya. Lu Chen berkata dengan ekspresi lurus adik perempuan, kamu terlalu memikirkannya. Kakak laki-lakimu, saya jujur. Dan jujur, saya telah baik sejak saya masih kecil dan tidak pernah melupakan niat awal saya. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Licik hal-hal. Liu Qing Cheng memutar matanya ke arah Lu Chen ikan sisik naga yang mereka makan beberapa hari yang lalu dicuri oleh kakak laki-laki mereka. Kakak senior benar-benar berbicara omong kosong dengan mata terbuka. Keesokan paginya, para murid keluar satu demi satu. Beberapa orang menemukan surat di pintu, di alun-alun, dan di jalan setapak. Pada saat yang sama, pesan kemarin dari pengculik menjadi kenyataan. Feng Xin diberi waktu satu hari untuk pertimbangkan dan memintanya untuk menyerahkan ikan sisik naga. Jadi, para murid ini buru-buru menyerahkan surat yang diambil itu kepada Feng Xin. Feng Xin memegang beberapa surat di tangannya dan membacanya dengan cermat, dijelaskan di atas bahwa ia diminta untuk menangkap sepuluh ikan sisik naga dan menaruhnya di Najibiasa, lalu membawanya ke sebuah restoran di kota suci, dan letakkan saja di depan pintu. Maka itu akan beres dengan sendirinya. Seseorang akan mengambilnya, dan pada saat yang sama memperingatkan Feng Xin untuk tidak melakukan tindakan kecil apapun, jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Itu tidak masuk akal. Setelah Feng Xin membacanya, dia menghancurkan kertas itu menjadi beberapa bagian. Bagaimana menurutmu? Feng Xin memandang Li He Yun yang berdiri di samping. Pergi. Li He Yun berkata dengan sangat tenang, dengan tatapan dingin di matanya ayo kita temui orang ini dan lihat siapa pria pemberani yang berani datang ke tanah suci Yao Chi untuk bertingkah liar dan memerasmu. Hal ini sepertinya untuk memeras Feng Xin, namun nyatanya menjadi liar di tanah suci Yao Chi. Hal ini terkait dengan wajah tanah suci Yao Chi. Jika pembunuhnya tidak ketahuan, pihak lain mungkin lebih agresif kali ini. Penculikan murid-murid Feng Xin, lain kali dia mungkin menculik murid-muridnya. Bagus. Mata Feng Xin dipenuhi api dan dia setuju. Mereka telah memutuskan bahwa orang yang menculik Zhou yang pasti berada di tingkat alam suci, jadi kali ini mereka berdua boleh pergi. Mereka tidak bisa membawa kaisar untuk menyergap. Alam suci dapat dengan mudah merasakan aura tersembunyi orang-orang di tingkat yang lebih rendah. Feng Xin secara pribadi menangkap 10 ikan skala naga dan menaruhnya di Naji. Dia pergi ke kota suci bersama Li He Yun. Setelah mereka menyingkirkan Naji, mereka berbalik dan pergi, tetapi setelah berjalan beberapa saat, mereka kembali, bersembunyi di kegelapan, pikiran spiritual menyelimuti restoran. Selama seseorang mengambil cincin itu, mereka akan tahu siapa yang melakukannya. Namun mereka menunggu semalaman, namun tidak ada pergerakan. Tidak ada yang datang untuk mengambil uang tebusan. Mereka menunggu satu hari lagi keesokan harinya, namun tetap tidak ada yang datang. Pada hari ketiga dan kelima, masih belum ada siapa-siapa. Keduanya orang-orang kudus ada di sana, berantakan di tiup angin. Mereka muncul, mengambil Naji, dan kembali dengan marah, diam-diam kembali ke tanah suci Yaochi. Begitu mereka kembali, seseorang mengambil amplop itu lagi. Begitu mereka berdua kembali, seorang ratu mengirimkan sebuah amplop. Feng Sian membukanya dan hampir meledak amarahnya saat melihat isi di dalamnya. Li Heyun mengambilnya dan melihatnya, matanya melebar dan menyemburkan api. Isi surat tersebut adalah, Maaf, saya tahu Anda menyergap saya secara diam-diam, jadi saya akan memaafkan Anda selama lima hari. Anda dapat terus memasang cincin itu di tempat yang sama, dan saya telah memperingatkan Anda berulang kali untuk tidak melakukan tindakan kecil apapun. Aku sangat marah, geram Feng Sian, hatinya sakit karena marah. P. Li Heyun juga mengatakan sesuatu. Ini adalah pertama kalinya sejak mereka berdua menjadi alam suci mereka ditipu dan dimainkan berputar-putar. Selain itu, meskipun dia ditipu, dia tidak memiliki amarah sedikitpun karena Zou yang masih berada di tangan lawan. Tidak ada jalan lain, jadi mereka berdua melanjutkan ke kota suci untuk mencari tempat menempatkan Naji. Kemudian, hibernasi dalam kegelapan dan jongkok. Di puncak-puncak ilahi, Lu Chen sedang duduk di atas batu besar. Semua ini berada di bawah kendalinya. Feng Sian adalah orang suci, bagaimana mungkin dia tidak melawan setelah diancam. Dia pasti bersembunyi secara rahasia. Apalagi dari awal hingga akhir, Lu Chen tidak pernah terpikir untuk mendapatkan ikan sisik naga di Naji. Tidak hanya tidak mengambilnya, ia juga meminta Feng Sian dengan patuh mengantarkan ikan sisik naga tersebut kepadanya. Terlebih lagi, yang membuat Lu Chen tidak senang adalah Li Heyun juga ikut bergabung dan tinggal di kam bersama Feng Sian. Alasan Lu Chen mengetahui Li Heyun dan Feng Sian tinggal bersama adalah karena dia mengetik jawaban dari sisi Chen Yu. Chen Yu berkata bahwa aura Li Heyun tidak ada di tanah suci Yaoqi, jadi dia dan Feng Sian pergi ke kota suci untuk tinggal. Lu Chen melepaskan Zhou Yang. Zhou Yang tinggal di tempat gelap tanpa cahaya matahari, dan dia mengembara di dalam hatinya. Tiba-tiba, cahaya muncul di depan matanya. Dia keluar dan melihat orang di depannya, orang yang menyerangnya tanpa alasan, dan kemudian menculiknya. Zhou Yang mengancam dengan suara tegas saya menyarankan Anda untuk melepaskan saya. Saya beritahu Anda bahwa Tuan saya adalah orang suci dan memiliki kekuatan besar. Tidak peduli siapa Anda, dia dapat mengetahuinya. Lu Chen berkata dengan malas lepaskan senjata kekaisaran di tubuhmu. Percaya atau tidak, aku akan menghabisimu sekarang. Melihat Zhou Yang tidak bergerak, nada suara Lu Chen menjadi dingin. Zhou Yang bergidik dan segera melepas baju besi Lanling. Ada retakan kecil di permukaan perut baju besi Lanling, yang membuat Zhou Yang merasa tertekan, ini adalah senjata kekaisaran, tapi orang ini mengeluarkan segel hitam besar dan menghancurkannya hingga menjadi retakan. Apa yang sedang kamu lakukan? Zhou Yang tiba-tiba berkata dengan marah. Karena dia menemukan bahwa orang ini mengeluarkan segel hitam besar lagi dan memukulnya di perut Lanling Armor. Perut Lanling Armor, yang sudah rusak, kini hancur berkeping-keping. Bahkan jika dilemparkan ke senjata kilang untuk diperbaiki, tidak dapat diperbaiki, kembali. Zhou Yang sangat ketakutan sehingga dia bisa melihat kekurangannya. Bukan urusanmu. Lu Chen membuang Xuan Chon Yin dan memukul kepala Zhou Yang. Zhou Yang mengerang dan pingsan lagi. Kota suci. Feng Xian dan Li He Yun bersembunyi di kegelapan, wajah mereka suram seperti air, dan kemarahan di mata mereka hampir membakar langit. Tidak ada alasan lain selain itu, karena mereka menunggu lima hari lagi, masih ada tidak ada gerakan mereka mengerti bahwa mereka telah ditipu lagi. Aku sangat marah. Feng Xian berkata dengan marah, napasnya bergetar, menyebabkan ruang itu meledak. Kekuatan suci itu begitu menakutkan hingga mengguncang kehampaan dan menyebabkan beberapa retakan kecil. Feng Xian menjadi gila, di sebelahnya, ekspresi Li He Yun tidak lebih baik dari Feng Xian. Tak heran, mereka kembali ditipu oleh seseorang dalam kegelapan. Feng Xian dan Li He Yun kembali tanpa hasil lagi, dan dua kali berturut-turut, hati tahu mereka sedikit tidak stabil. Sebagai tempat suci tingkat tinggi, mereka justru diejek seperti ini. Mereka sangat marah karena satu Buddha lahir dan dua para Buddha naik ke surga. Begitu dia kembali ke tanah suci, Kaisar segera datang untuk melaporkan bahwa mereka telah menemukan perut Zhou Yang. Di gua Feng Xian, ada perut baju besi biru yang rusak di tanah, kusam dan kehilangan keilahian aslinya. Feng Xian menatap perut lapis baja biru, yang merupakan senjata ajaib pertahanan diri yang dia berikan kepada Zhou Yang, senjata kerajaan. Di mana kamu menemukannya? Feng Xian bertanya dengan suara yang dalam sambil menatap Kaisar Manusia yang telah meletakkan baju besi Lan Ling di perutnya. Itu ditemukan oleh seorang murid di dekat gunung Zixuan, jawab Kaisar Manusia, berhenti sejenak, dan menambahkan Xian Seng, ada surat lain di sini. Feng Xian membuka surat itu, melihat isinya, lalu menyerahkannya kepada Li He Yun. Li He Yun mengambilnya dan melihatnya dan melihatnya berkata, Aku memberimu peringatan kali ini. Jangan menyergapku di dekat sini lagi. Lain kali, aku akan mengirim jenazah Zhou Yang secara langsung. Oke, kamu turun dulu. Feng Xian melambaikan tangannya dan meminta Kaisar Manusia turun. Kaisar Manusia juga melihat bahwa Xian Seng sedang dalam keadaan marah, jadi dia sengaja menekannya, mengucapkan selamat tinggal, lalu pergi. Feng Xian melirik Li He Yun, menyipitkan matanya, dan berkata, Mungkinkah semua yang kita lakukan disaksikan oleh seseorang dalam kegelapan? Dia mengenal kita dengan baik dan membimbing kita. Li He Yun merenung dan mengangguk, merasa sangat sedih. Faktanya, pemikiran mereka salah, terutama karena Cez Lu terlalu mengejar stabilitas. Karena dia tahu bahwa kedua orang suci itu tidak akan menyerahkan ikan sisik naga dengan mudah. Pada saat yang sama, mereka sangat membencinya sehingga mereka tidak bisa menyerahkannya, ikan skala naga dengan patuh. Anda harus melemparkannya beberapa kali sebelum Anda menyerah. Mengirim perut Bluling Armor yang compang kemping hanyalah langkah pertama. Setelah beberapa saat, Feng Xian mengertakan gigi dan berkata, Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Li He Yun muram tentu saja tidak mungkin melupakannya seperti ini. Kami berdua digoda seperti ini. Jika berita itu menyebar tanpa membuat orang tertawa, kita harus mencari tahu orang di baliknya. Feng Xian menganggup dan berkata oke. Benar saja, keesokan harinya murid lain mengambil sepucuk surat dan mengirimkannya kepada mereka. Isi suratnya sama seperti sebelumnya, yaitu memintanya melepaskan ikan sisik naga ke kota suci. Mereka berdua tetap pergi. Meskipun kali ini, seperti dua kali sebelumnya, ada kemungkinan besar ditipu oleh orang di belakang mereka. Mereka pergi tanpa ragu-ragu. Hanya ada satu alasan, dan itu adalah orang di belakangnya, bertekad untuk mendapatkan ikan sisik naganya, jangan pernah menyerah. Mereka selalu bisa berjongkok di hadapan pria itu satu kali. Jadi, mereka berdua pergi berkemah lagi. Baru-baru ini, Peng Yao sedang dalam suasana hati yang sangat bahagia karena musuh bebuyutannya Zhou yang sebenarnya diculik oleh orang kuat yang misterius. Dia sedikit sombong karena dia tidak menyukai penampilan Zhou yang yang menyendiri dan memandang rendah semua orang. Kamu pantas mendapatkannya. Kamu membuat musuh di mana-mana. Jangan mengira tidak ada yang berani menyemangatimu karena kamu adalah murid orang suci, kata Peng Yao sambil mencibir. Dalam beberapa hari terakhir, Peng Yao telah berlatih teknik pedang bangau putih di lapangan Xianhe. Teknik pedang bangau putih adalah teknik pedang tingkat suci yang diajarkan oleh gurunya. Teknik pedangnya ganas dan tajam, dan energi pedang melonjak ke langit setelah berlatih sampai tingkat daceng. Dikatakan bahwa energi pedang dapat memadatkan burung bangau putih yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatannya sangat menakutkan. Peng Yao berdiri di tengah lapangan, memegang pedang panjang. Dia sedang berlatih teknik pedang bangau putih di sini. Pedang Peng Yao seperti kilat, dan energi pedang di sekelilingnya meraung, memotong ruang. Dia menggunakan pedang panjang untuk menarik energi pedang, dan energi pedang mengikutinya. Menari dengan pedang dan lari. Secara bertahap, energi pedang semakin berkumpul, mengembun menjadi burung bangau putih, membawa kekuatan pedang yang melonjak, ditarik oleh pedang panjang dan terbang di udara. Di sekelilingnya, banyak murid yang menyaksikan Peng Yao melakukan keterampilan pedangnya. Kekuatan pedang ini sangat kuat, aku merasa takut. Seorang murid di tahap akhir alam Yuan Shen bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat ke arah burung bangau putih yang terbang di langit. Kekuatan yang dipancarkan energi pedang Bai He begitu kuat hingga membuatnya merasa ketakutan. Iya, kakak muda Peng Yao sangat kuat, dia telah menguasai inti ilmu pedang Bai He. Setelah ilmu pedang Bai He muncul, tidak banyak orang di generasinya yang bisa menyaingi kakak muda Peng Yao. Para murid di sekitar mengatakan ini satu demi satu. Peng Yao secara alami mendengar kekaguman orang-orang di sekitarnya, dan senyum bangga muncul di sudut mulutnya. Dia menarik energi pedangnya, dan bangau putih yang terbang di udara menghilang. Kemudian, dia berbalik dan melompat ke langit, terbang menuju guanya, bersiap untuk mengasingkan diri selama beberapa hari. Dia terus terbang, dan tiba-tiba, perasaan menyeramkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ledakan, sebelum dia sempat bereaksi, Peng Yao merasakan sakit yang luar biasa di bagian belakang kepalanya, dan ada bintang di matanya. Aduh, Peng Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, sangat menyakitkan hingga dia hampir menangis. Wee hao, Peng Yao berkata dengan marah. Sebelum dia bisa berbalik, rasa sakit yang hebat datang lagi dari belakang kepalanya, membuat penglihatannya menjadi hitam dan dia pingsan. Kota suci, Feng Xian dan Li Heyun masih berjongkok di penginapan terdekat, namun pikiran spiritual mereka tidak pernah meninggalkan tempat di mana cincin itu dipasang. Tiba-tiba, ekspresi Li Heyun sedikit berubah dan dia berdiri. Apa yang salah? Situasi abnormal Li Heyun menarik perhatian Feng Xian. Sesuatu terjadi pada Peng Yao, kata Li Heyun, aku harus kembali. Kamu harus tetap di sini dan kembali dulu. Feng Xian berkata aku akan kembali bersamamu. Jadi, keduanya kembali ke tanah suci Yao Chi dan bertemu Peng Yao yang tidak sadarkan diri di gua Peng Yao. Wajah Peng Yao pucat dan dia masih koma. Meski nyawa Peng Yao tidak dalam bahaya, ada pembengkakan besar di bagian belakang kepalanya. Di sebelah mereka ada dua orang kaisar, merekalah yang menemukan Peng Yao tak sadarkan diri di pinggir jalan dan segera mengirimkan pesan kepada Li Heyun untuk memintanya kembali. Siapa yang melakukan ini? Li Heyun bertanya dengan mata dingin. Tidak tahu. Kalian berdua lihat aku dan aku lihat kamu. Setelah jeda, salah satu dari mereka berkata Yun Seng, para murid menemukannya terlebih dahulu. Mereka menemukan Peng Yao tergeletak di tanah, tidak sadarkan diri. Ngomong-ngomong, ada surat lagi, orang lain melepaskan diri dari pelukannya dan menulis surat. Li Heyun mengambilnya dan melihatnya, dan melihat tertulis Li Heyun, ini adalah dendam antara aku dan Feng Sian. Sebaiknya kamu tidak terlibat. Aku memberimu peringatan kali ini. Jika kamu melanjutkan bersikeras pada caramu sendiri, lain kali itu salahmu. Apa yang ada di depanmu adalah mayat, jadi kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Li Heyun melirik Feng Sian dan berkata sepertinya dia adalah saingan lamamu. Musuh ada di tempat terbuka. Tidak peduli seberapa rahasianya kita, kita bisa melupakannya sampai saat ini. Kita akan menghadapinya ketika Holy Lord kembali. Dengan kekuatan magis Holy Lord yang luar biasa, dia seharusnya bisa menemukan orang di baliknya. Li Heyun sedikit takut saat melihat Peng Yao yang tidak sadarkan diri. Ia menarik kepala Peng Yao dan melihat bengkak sebesar roti kukus di bagian belakang kepalanya. Tidak tahan melihatnya, Feng Sian mengertakan gigi dan berkata, kamu boleh berhenti. Aku akan tinggal sendiri. Jika tidak berhasil, aku hanya bisa menunggu Holy Lord kembali. Keduanya berubah dari sangat marah pada awalnya menjadi kehilangan kesabaran sekarang. Lagipula musuh ini sangat pandai bersembunyi, bersembunyi di kegelapan, namun mampu memantau dan memahami berbagai pergerakannya. Tidak peduli bagaimana mereka melakukannya, musuh menyadari sepenuhnya tindakan mereka. Akhir-akhir ini, Tanah Suci Yao Chi tidak damai, dan tiga hal aneh terjadi secara berurutan. Pertama, dua ikan bersisik naga dicuri, dan orang suci itu tidak dapat membantu tetapi tidak dapat menemukan pencurinya, dan ini menjadi kasus yang belum terpecahkan. Kemudian Zhou Yang, murid kebanggaan Sian Seng, diculik oleh orang kuat misterius di Tanah Suci Yao Chi. Dia meminta sepuluh ikan sisik naga milik Sian Seng sebelum melepaskannya. Sebelum Zhou Yang menemukannya, Peng Yao diserang lagi. Konon Peng Yao sangat menderita dan koma, ditemukan di pinggir jalan dengan benjolan sebesar roti kukus yang membengkak di bagian belakang kepalanya, berwarna biru dan penuh kemacetan. Saya tidak tahu siapa yang bisa begitu kejam, kejam sekali. Karena muridnya Peng Yao diancam, Li He Yun harus berhenti berburu bersama Feng Sian. Dia menjaga Tanah Suci Yao Chi untuk mencegah muridnya terluka lagi, karena pria misterius itu sepertinya ada di mana-mana, dan dia tidak bisa pergi, jalannya sendiri sampai Holy Lord kembali. Kali ini tas di belakang kepala Peng Yao adalah peringatan dari orang misterius itu, lain kali dia mungkin seperti Zhou Ying dan kehilangan seluruh tubuhnya. Sian Seng pergi untuk tinggal sendirian, dan Li He Yun merespons di Tanah Suci Yao Chi. Kota Suci hanya berjarak sekitar 100 mil dari Tanah Suci. Dengan kecepatan perjalanan di Tanah Suci, hanya perlu 3 atau 4 napas untuk mencapainya. Jika orang kuat misterius datang untuk mengambil naji, Li He Yun akan melakukannya dapat segera tiba untuk mendukungnya. Namun, Feng Sian berjongkok sendirian selama 10 hari, dan tetap tidak ada yang datang untuk mengambil cincin itu. Kemudian kaisar manusia tiba dan datang ke kota suci untuk mencari Feng Sian. Sian Seng katanya, membuka mulutnya, dan ragu-ragu. Pria misterius itu meninggalkan pesan lagi. Feng Sian bertanya, Um, kaisar manusia ragu-ragu selama beberapa detik dan kemudian menyerahkan catatan itu kepada Feng Sian. Feng Sian membukanya dan melihat apa yang tertulis di atasnya aku tahu kamu telah jongkok, tapi aku tidak datang untuk mengambilnya dan meninggalkanmu untuk jalan-jalan. Bagaimana? Kejutan atau kejutan? Hati Feng Sian yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi marah lagi, dan kemarahan yang agung meledak darinya, Feng Sian benar-benar marah, dan perilaku pria dalam kegelapan itu terlalu menjengkelkan. Bahkan jika Anda hanya nongkrong di sini, Anda masih harus mengucapkan beberapa komentar sarkastik yang tidak tertahankan. Jangan beritahu aku siapa kamu, atau aku akan mencekikmu sampai mati, kata Feng Sian dengan marah, merobek ruang dan kembali ke tanah suci yaoci. Katakanlah dua hari setelah Feng Sian kembali ke tanah suci, bawahannya mengambil surat lagi, masih berupa kata-kata ancaman, namun isinya di atas membuat Feng Sian husuk, teks aslinya berbunyi seperti ini. Feng Sian, ku dengar guru sucimu telah menerima murid laki-laki dan menyerahkan naji kepada orang ini. Aku akan meluangkan waktu untuk mendapatkan naji darinya. Sebaiknya kau tidak menyergapnya, jika tidak, aku akan menghabisinya. Jika seorang murid Holy Lord mati karenamu, Holy Lord pasti akan menyalahkanmu. Kamu dan aku tidak perlu membuang waktu. Kamu tidak dapat menemukanku, tapi aku tahu persis apa yang telah kulakukan padamu. Saat aku mendapatkan ikan sisik naga dengan selamat, muridmu akan kembali. Feng Sian terdiam setelah membaca isinya. Pria dalam kegelapan itu sangat kuat dan mengetahui bahwa guru suci juga memiliki murid laki-laki. Melakukan hal ini hanya akan mengalahkannya. Dia harus memikirkan murid-murid Holy Lord. Jika dia terus mengikuti secara diam-diam seperti sebelumnya, dia tidak bisa melindungi orang-orang di belakangnya dari menghabisi murid-murid Holy Lord. Mungkinkah dia benar-benar harus menyerahkan sepuluh ikan bersisik naga untuk mendapatkan muridnya kembali? Feng Sian tidak yakin, jadi dia pergi mendiskusikannya dengan Li He Yun. Mata Li He Yun tampak aneh, dan orang-orang dalam kegelapan benar-benar berusaha mengendalikannya. Dia berkata dengan serius Feng Sian, akui kekalahanmu kali ini, murid Holy Lord. Tidak boleh ada kecelakaan, kami akan menunggu sampai Holy Lord kembali untuk membahas semuanya. Sepertinya hanya ini satu-satunya cara, Feng Sian tersenyum pahit, setelah disiksa sekian lama, hatinya lelah. Puncak dari puncak ilahi, sudah waktunya menutup jaring, Gumam Lucen, berjalan ke istana, melepaskan Du Yi dari dalam, dan berkata, ayo pergi. Du Yi tercengang, orang ini benar-benar melepaskannya. Aku memperingatkanmu, anggap saja kamu tidak tahu apa-apa. Lagi pula, kamu sudah makan banyak ikan sisik naga, kata Lucen sambil menatap Du Yi. Du Yi tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tahu bahwa setelah memakan ikan skala naga, itu setara dengan berada di kapal bajak laut dan tidak bisa turun. Meskipun dia bisa saja pergi ke Sian Seng untuk melaporkan bahwa ikan skala naga ikan dicuri oleh Lucen ya, tapi pihak lain adalah murid Holy Lord. Bahkan jika Sian Seng mengetahuinya, lalu kenapa? Apakah dia berani menghukum atau menghabisi murid-murid Holy Lord? Pihak lain tidak hanya tidak ada hubungannya dengan hal itu, tetapi Anda mungkin diingat oleh pihak lain sebagai hasilnya, dan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Mana yang lebih serius atau kurang penting, dia masih ragu-ragu. Aku tahu kata Du Yi, lalu pergi. Setelah Du Yi pergi, Lucen berdiri di sana dan merenung. Dia telah keluar selama 3 atau 4 bulan, lebih dari 3 bulan yang diharapkan. Sudah waktunya bersiap untuk kembali. Bagaimanapun, lelaki tua itu masih berada di pusaran air. Kaisarki berada begitu tinggi di sana sehingga mustahil baginya untuk mengunjungi kota kerajaan secara langsung. Tetapi tidak ada jaminan bahwa raja lain akan melakukan serangan mendadak. Orang tua itu telah mempraktikkan dua metode suci, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Saat menghadapi raja tertinggi, dia dapat melarikan diri meskipun dia tidak dapat mengalahkannya. Namun, dia menghabisi seorang murid raja pedang. Jika raja pedang datang sendiri, dia seharusnya tidak bisa melarikan diri. Tapi sebelum dia pergi, dia menggunakan teknik pedang kian kiu untuk menghabisi murid raja pedang. Raja pedang tahu bahwa seni pedang kian kiu digunakan oleh orang luar untuk menghabisi muridnya, jadi dia mungkin akan memikirkan asal-usulnya dan tidak akan berani mengambil tindakan sampai dia muncul. Meski begitu, dia tetap harus kembali. Lucen duduk di atas batu besar di tebing dan memandangi kabut di bawah. Begitu Feng Sian membawa ikan skala naga ke pintunya, dia meninggalkan tanah suci yaoci. Kakak senior, suara lembut terdengar dari belakang. Lucen berbalik dan melihat Liu Qingcheng berdiri diam di belakangnya. Liu Qingcheng mengenakan gaun ungu dan wajahnya secantik pemandangan yang indah. Liu Qingcheng berkata dengan ragu kakak senior, sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu. Lucen tersenyum pahit dan berkata, saya tidak tahu apa yang telah guru lakukan. Saya akan pergi. Sebelum saya pergi, saya akan mengucapkan selamat tinggal padanya. Liu Qingcheng bertanya kakak senior, kemana kamu akan pergi? Apakah kamu tidak berlatih di tanah suci? Lucen menggelengkan kepalanya dan berkata lebih baik berlatih di luar agar bisa berlatih dengan damai di tanah suci. Saat saya pergi kali ini, saya akan pergi ke hutan belantara dan melihat-lihat untuk melihat apakah ada tempat yang menarik, sungai dan danau sangat luas dan ada takdirnya, selamat tinggal. Oh, Liu Qingcheng menjawab, Hei, kalian berdua kakak dan adik ada di sini. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Entah kapan, Feng Xian berdiri di depan mereka dengan tenang. Feng Xian menanggapi surat yang ditinggalkan oleh orang misterius itu dan bersiap untuk menyerahkan Najib berisi ikan sisik naga kepada Lucen, jadi dia sampai di puncak dewa. Apakah kamu pernah bertemu dengan senior Xian Sheng? Liu Qingcheng memanggil dengan lembut dan kemudian bertanya senior Xian Sheng datang hari ini untuk meminta bertemu dengan guru, tetapi guru keluar dan belum kembali. Tidak, 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 Feng Xian menggelengkan kepalanya, lalu memandang Lucen dan berkata, aku di sini untuk menemui kakak laki-lakimu hari ini. Liu Qingcheng bingung karena Xian Sheng benar-benar datang menemui kakak laki-lakinya. Hati Lucen sejernih cermin, tetapi di permukaan dia berpura-pura tercengang senior Xian Sheng datang ke puncak ilahi, saya tidak tahu apa yang harus Anda lakukan dengan saya. 90. Tidak,